Intro Bursa Inovasi Desa Kecamatan Purwonegara diselenggarakan sebagai ajang untuk mereplikasi inovasi tiap-tiap desa di Purwonegara dengan harapan tiap-tiap desa mampu mengembangkan inovasi serupa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Beginilah suasana Bursa Inovasi Desa Kecamatan Purwonegara Bertempat di Balai Desa Mertasari, Kecamatan Purwonegara, Banjar Negara Puluhan perwakilan dari 13 desa di Kecamatan Purwonegara hadir untuk mempresentasikan maupun melihat produk-produk hasil inovasi desa Dalam Bursa Inovasi ini, berbagai macam inovasi desa dipresentasikan seperti Taman Selfie Gemiwang, Budidaya Pisang, Lele Kalimendong, Merden Basketball, Saos Dua Cabai, Makam Dr. Sulistio, dan lain sebagainya Wakil Bupati Banjar Negara yang hadir dalam pelaran tersebut juga menyampaikan apresiasi penuh atas terselenggaranya Bursa Inovasi Desa Kecamatan Purwonegara ini Sebuah langkah terobosan yang luar biasa menurut kami ini sehingga bimbingan secara langsung memperkuat perensanaan yang muncul di masing-masing desa menggiring munculnya simbol-simbol perekonomian di tengah-tengah masyarakat saya pikir menjadi sebuah langkah alternatif yang berbagai pihak mesti mendukung sinergi antar OPD, antar dinas menjadi demikian pentingnya pimpinan wilayah, sama, kepala desa sudah barang tentu memanfaatkan peluang ini untuk benar-benar mewujudkan mimpi besar yang disebut martabat sejahtera itu karena tebusannya hanya dengan kerja Kalau ini nanti masuk apa yang dilakukan di sini dalam musrenbang desa secara terstruktur ini secara normatif pemerintah Kabupaten Banjar Negara mesti harus mengambil apa yang muncul di perensanaan resmi ini menjadi satu bahan pengambilan keputusan di tingkat Kabupaten Dengan adanya Bursa Inovasi Desa Kecamatan Purwonegara harapannya tiap-tiap desa di Purwonegara mampu mereplikasi inovasi desa lain agar menciptakan kesejahteraan masyarakat Dari Banjar Negara, Damar Nurani, Rastiangro, Sampai TV, Mewartakan